Halo, selamat datang di Terjemahin Iyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 220 sampai 222. Yang mana di halaman 122.1 kita akan mengerjakan tugas dan di 222 ada jurnal yang harus kita buat. Namun sebelum itu kita buat, kita terjemahkan dulu halaman 220 yang mana petunjuk soal. Nah ini dia, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan membaca lirik secara seksama untuk mengerti pesan dari lirik tersebut. Artinya dari lagu yang di atas ini, yaitu History oleh One Direction di halaman 219. Yang sudah kita terjemahkan pada video sebelumnya. Silahkan dilihat playlistnya ya. Nah, kita akan menggunakan beberapa kalimat yang akan memandu kita untuk melakukannya. Jadi, kalimat petunjuk ya. Kalimat petunjuk yang ini. Ya, ini dia kalimat petunjuk. Sudah diberikan di halaman 221. Nah, kalimat-kalimat tersebut berisikan pesan-pesan penting di dalam lagu. Lagunya tentu tentang lagu History oleh One Direction. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca contoh dan kalimat-kalimat petunjuk secara seksama. Artinya, kita terjemahkan kembali ya. Jadi, setelah kita terjemahkan lagunya, ya. Lantas, kita terjemahkan juga kalimat-kalimat contohnya. Ya, secara seksama. Kedua, kita akan menyalin contoh-contoh dan petunjuk kelimat itu ke buku catatan. Ketiga, kita akan diskusikan untuk menemukan bagian-bagian mana saja yang dari lirik tersebut yang berisikan dari pesan-pesan yang diberikan. Jadi, seperti nomor satu contohnya. Nah, ini dia kalimat petunjuknya. Kalimat, ya, kalimat panduan ya. Nah, kita nanti cari kalimat yang mana, yang lirik mana, yang cocok dengan kalimat panduan ini. Nah, itu tugas kita. Nah, lanjut. Kemudian, ya, sampai sini ya. Masing-masing kita akan menuliskan lirik tersebut di buku catatan. Terakhir, kita akan berdiskusi jawaban yang telah kita buat dengan guru. Jadi, seandainya ada salah, perbaiki. Kalau benar, Alhamdulillah. Nah, kita akan menggunakan kamus. Itu sebabnya kita harus menggunakan kamus. Karena kita harus mengerti. Bagaimana cara mengerti, mengerti liriknya. Ya, tentu dengan menerjemahkan. Kita akan menggunakan, mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, jadi, selain artinya juga kita pahami, juga bagaimana pengucapan dari kata-kata bahasa Inggris itu yang benarnya. Melalui panduan guru di kelas. Nah, ini dia. Ini kita terjemahkan terlebih dahulu. Atau kita kopikan dulu ya. Bisa kita buat dalam bentuk. Nah, ini kita kopi. Nah, itu dia. Karena kita akan mencari lirik mana yang cocok. Ya. Lirik mana yang cocok dengan pesannya itu. Maka kita tempatkan bergandengan. Ya. Nah, ini dia. History. Dan ini pesannya. Ini nomor satu. Tidak ada mata pelajaran formal di sekolah tentang persahabatan. Ya. Nah, yang mana lirik yang menyatakan seperti itu. Nah, ini dia. Tidak, mereka tidak mengajarkanmu tentang hal ini di sekolah. Jadi, tentang persahabatan ya. Memang tidak ada mata pelajarannya. Yang kedua. Kita membuat banyak kenangan indah. Nah, yang mana? Ya. Tunggu. Kita hapus ini dulu. Yang mana? Yuuu. Yang mana dia? Kita membuat banyak kenangan indah. Yang mana? Nah, memoris, historis. Nah, ini dia. You and me got a whole lot of history. Nah, itu jawabannya. Nah. Nomor tiga. Kita bisa menjadi tim terhebat di dunia. Nah, yang mana jawabannya? Tentu kita cari kata-kata yang cocok dengan tim. Nah, ini dia. We could be the greatest team that the world has ever seen. Nah, kalau ada tim, maka jawabannya juga ada tim juga ya. Nomor empat. We can create some other great memories. Kita bisa membuat kenangan-kenangan indah lainnya. Memories, history. Yang lebih, yang lebih banyak ya. Yang mana itu? Nah, ini dia. We can make some more. Ya. Kita bisa buat lebih banyak lagi. Kita bisa hidup selamanya. Nah, ini dia. So, don, jangan lepaskan. Jangan biarkan ya. Nah, kita copy. Itu dia. Nomor lima. Walaupun kita ada sedikit pertengkaran, kita adalah tim yang hebat. Ya. Walaupun kita ada sedikit pertengkaran. Mana dia? Nah, ini. Ini ada dua ya. Some fight. Ini dia. Some fight. Nah, tetapi good team. Nah, itu dia. Ya. Jadi dua ini. Dua, pesannya ada dua ya. Nah, itu dia. Jawaban dari halaman seratus, dua ratus, dua puluh satu. Walaupun kita ada pertengkaran. Seluruh rumor atau gunjingan ya. Seluruh pertengkaran. Tetapi kita selalu dapat menemukan jalan untuk tetap bersahabat ya. Bisa seperti itu terjemahannya. Nah, kita lanjut ke halaman dua ratus dua puluh dua. Halaman terakhir dari buku ini. Nah, ini kita membuat jurnal. Masing-masing dari kita akan menuliskan refleksi dari proses pembelajaran. Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di bab dua belas, dua belas ya. Ini apa yang kita telah pelajari. Ya, pertanyaannya sama terus ya. Nah, kita lihat ini. Yang kita pelajari adalah bagaimana memperoleh pesan atau menemukan pesan-pesan dari sebuah lagu. Itu yang telah bagaimana cara menemukan atau mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu. Nah, itu contoh. Ini, itu jawabannya. Menurut saya ya. Lanjut, aktivitas yang paling disukai tentu nyanyi ya. Nyanyi history oleh One Direction. Ya. Yang paling sulit mungkin tugas ini. Ya. Tugas di halaman dua ratus dua ratus Ya. Nah. Apa yang perlu saya melakukan untuk menjadi lebih baik tentunya berlatih, belajar yang rajin, dan patuh pada orang tua, guru, sayang teman, adik, segala macam. Ya. Dalam pelajaran ini tentu berlatih cari lagu-lagu lain yang dan temukan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu tersebut. Nah. Barangkali sampai di sana dulu untuk video kali ini dari halaman dua ratus dua puluh sampai dua ratus dua puluh dua. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like sampaikan pada teman-teman dan guru. Sampai jumpa.